Halo semuanya, selamat datang kembali di channel dan sosmed Oke, di kesempatan kali ini saya akan share ke kalian yaitu video tutorial Cara lihat tayangan TV satu minggu kebelakang di RCTI Plus Nah, buat teman-teman yang masih kebingungan dengan Gimana sih cara lihat tayangan TV satu minggu kebelakang di RCTI Plus ini Kalian bisa tonton video tutorial ini sampai selesai Karena disini saya akan membagikan caranya dengan cepat dan mudah Namun sebelum kita ke tutorialnya Seperti biasa, bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel dan sosmed Oke, langsung aja kita ke tutorialnya Oh ya, sebelumnya disini teman-teman juga bisa tonton video saya yang lainnya Yaitu cara melihat daftar aplikasi langganan di Google Play Store Untuk videonya teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas Disini kalian bisa langsung masuk ke aplikasi RCTI Plus-nya ya teman-teman Kalian tap aja Nah oke, disini buat teman-teman yang ingin melihat tayangan TV yang satu minggu kebelakang Di aplikasi RCTI Plus ini Disini kalian bisa langsung masuk ke menu live ini ya teman-teman Yang berada di bawah ini Kalian tap aja seperti ini Nah oke, disini sudah ada tayangan TV dari RCTI, MCTV, JTV, E-News, dan yang lainnya Nah disini, di bawah sini sudah ada live atau tayangan TV yang saat ini berlangsung Nah disini buat teman-teman yang ingin melihat untuk tayangan TV satu minggu kebelakang di RCTI ini Disini kalian tinggal pilih kalian mau nonton di channel TV mana Misalkan disini saya mau nonton di channel MCTV ini ya teman-teman Kalian tap aja Nah oke, disini buat teman-teman yang ingin melihat tayangan TV satu minggu kebelakang di RCTI Plus ini Kalian tinggal masuk aja ke menu cat up disini ya teman-teman Disini, nah oke Kemudian setelah itu disini kalian tuh pilih schedule atau tanggal ini ya teman-teman Kalian tap seperti ini Oke, disini untuk acara yang saat ini berlangsung itu adalah acara upin-ipin ya teman-teman Nah misalkan disini buat teman-teman yang ingin melihat untuk tayangan TV kemarin Saat ini kan tanggal 8 ya teman-teman Misalkan buat teman-teman yang ingin melihat di tanggal 7, tanggal 7 kemarin Kalian tinggal tap aja untuk tanggalnya seperti ini ya teman-teman Disini otomatis sudah ada tayangan TV yang bisa kalian pilih Kalian mau nonton apa untuk hari kemarin Nah buat teman-teman yang ketinggalan acara TV kemarin Kalian bisa menontonnya kembali Atau kalian mau lihat ke tanggal 5 kemarin Nah kalian tinggal tap aja untuk tanggalnya disini Kalian tinggal pilih untuk tayangan TV mana yang ingin kalian lihat Nah oke, jadi caranya cukup mudah sekali ya teman-teman Yaitu cara untuk lihat tayangan TV 1 minggu kebelakang di RCTI Plus Oh iya, sebelum video ini saya tutup Teman-teman juga bisa lihat video saya yang lainnya Yaitu cara mengaktifkan volume mutlak di HP Oppo Untuk videonya teman-teman bisa lihat di link deskripsi di bawah ini ya teman-teman Nah oke mungkin itu aja teman-teman video tutorial dari saya Yaitu cara melihat tayangan TV 1 minggu kebelakang di RCTI Plus Semoga video tutorial ini bermanfaat Sekian dan terima kasih